Kata Nabi dalam hadif ini Tidak akan masuk surga Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Yang pertama Khibun Khibun Kho'ba Pakai tashdid Khibun, siapa itu khibun? Khibun ini dalam bahasa Arab diartikan Orang yang menampilkan Sesuatu yang bukan sebenarnya Menampilkan Sesuatu yang bukan Zohirnya Ada yang disembunyikan Yang dia tampilkan Bukan yang sebenarnya Kalau bahasa kitanya, bahasa gampangnya Khibun ini Penipu Kata Nabi Yang pertama Tidak akan masuk surga Penipu Orang yang menipu Zama yang diramati Allah SWT Zaman sekarang Begitu banyak orang yang menipu Yang dia katakan Bukan yang terjadi sebenarnya Yang dia ucapkan Bukan yang sebenarnya terjadi Khibun Tukang tipu Penipu Khibun Termasuk TV Nah ini Kita kalau nonton TV Dengar kabar Ini harus hati-hati Firman Allah Inja'akum Kalau datang Kepadamu Fasikun Orang Fasik Binabain Membawa berita Fatabayanu Maka Tabayyun lah Apa tabayyun Konfirmasi Dengar berita di TV Jangan langsung percaya Tabayyun dulu Tanya dulu Jangan-jangan Yang diberitakan di TV ini Adalah Khibun Penipu Tipuan Jelas-jelas Orang Islam Yang dirugikan Jelas-jelas Orang Islam Yang Dicederai Tapi diberitakan Orang Islam Yang Intoleran Jelas-jelas Orang Islam Yang dilukai Perasaannya Tapi diberitakan Orang Islam Ekstrim Ini namanya Bukan TV Apa? Tipu Makanya Ada TV Yang diberi Gelar Metro Tipu Metro Tipu Karena Yang diberitakan Tipu-tipu Kenapa? Yang diberitakan Bukan yang Sebenarnya Terjadi Kata Baginda Nabi Tidak akan Masuk surga Khibun Penipu Jaman yang Jaramati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kemudian Berhati-hatilah Dengan Kalimat Kalimat Yang dihaluskan Ini hati-hati Jaman sekarang ini Kalimat Dihaluskan Mohon maaf Tidak pantas Kalimat ini Saya ucapkan Tapi ini contoh Kata Mohon maaf Pelacur Kita kalau dengar Pelacur Kasar tidak kalimat Kasar Kita langsung Berpikir Wanita Nakal Di pinggir jalan Pelacur Dihaluskan Bahasanya Jadi PSK Ini Khibun Pekerja Seks Komersil Kalau pekerja Berarti Profesi Kalau profesi Berarti Ada pajaknya Nah ini Ini salah satu Jenis Penghalusan Kata Yang berbahaya PSK Pekerja Sekomersil Ada lagi ya Bapak Ustadz Mohon maaf Non muslim Ini kalimat Yang dihaluskan Sebenarnya apa Kafir Itu kalimat Dalam Al-Quran Kafir Memang itu kalimat Dalam Al-Quran Kul ya ayyuhal Kafirun Kul ya ayyuhal kafirun Masa imam lagi Solat maghrib Nanti Baca Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayyuhal Non muslim Gak ada Batal Solat Batal Solat Jangankan Kul ya ayyuhal Non muslim Dalam solat Membaca hadis Saja batal Apalah lagi Ditambahkan Katohan non muslim Yang benar gimana Kul ya ayyuhal Kafirun Memang itu Kalimatnya Pak Ustadz Ada lagi gak Ada lagi Di berita Kadang kita Suka tertipu Oleh kalimat Kalimat Di pemberitaan Yang terjadi Sebenarnya Adalah Kelaparan Kelaparan Yang diberitakan Gizi buruk Coba Diberitakan Gizi buruk Ini Penghalusan Penghalusan Kata Yang harus Hati-hati Kata Nabi Tipu-tipu Di pasar Nipu Hati-hati Ibu-ibu disini Yang punya warung Yang pedagang Hati-hati Di pasar Tipu Tipu apa Pak Ustadz Tipu timbangan Beli beras Satu kilo Dikurangin Satu on Jadi cuma Sembilan On Satu on Kurang Satu hari Ngurangin Satu on Kali yang beli Di tempat Beras dia Misalnya Sepuluh orang Sehari Dia membohongi Sepuluh orang Sepuluh on Berarti Satu kilo Sehari Kali Sekian hari Entah berapa Orang yang Sudah dia Tipu Hati-hati Di pasar Tipu Gaya Menipu Zaman sekarang Gaya Menipu Bahasa Kerennya Apa nih Hibun Bahasa kerennya Sekarang Pencitraan Dulu Tipu Bahasa kerennya Zaman sekarang Hibun Alba Ustadz Pencitraan Ditutupi Tipu-tipu Dengan peci Ditutupi Tipu-tipu Pake sorban Ditutupi Tipu-tipu Pake baju Koko Warna putih Lantas Bicara Agama-agama Padahal Yang terjadi Sebenarnya Bukan itu Bukan itu Kata Rasulullah Yang paling bahaya Apa Mohon maaf Maaf Cakap Yang paling bahaya Kalau di negara ini Budaya Tipu ini Sudah jadi Budaya Masyarakat Istri Nipu Nipu Suami Suami Nipu Istri Anak Nipu Orang tua Orang tua Nipu Anak Itu Di rumah Tapi Di rumah Pinggir Laut Bukan Disini Disini Atasan Nipu Bawahan Bawahan Nipu Atasan Manager Nipu Direktur Direktur Nipu Manager Ini Luar biasa Timbul Pertanyaan Pak Ustadz Kenapa Orang Yang Suka Menipu Tidak Masuk Ke surga Mampir Dulu Ke neraka Kenapa Karena Nanti Di padang Masyar Di hari Akhirat Di hari Kiamat Dia Akan Didatangi Oleh Semua Orang Yang Dia Tipu Coba Bayangin Mohon maaf Penjual Beras Satu Hari Menipu Katakanlah Lima Orang Kali Satu On Sama Dengan Lima On Kali Jualan Beras 20 Tahun Pak Ustadz Gimana Cara Bayarnya Nanti Di akhirat Di sana Tidak ada Rupiah Bayarnya Pakai Apa Pakai Pakalanya Dia Dibayar Ngantri Ratusan Orang Yang Di dunia Dia Tipu Ngantri Tipu Sekian Bayar Pakai Pakai Pakala Jalan Terus Sampai Habis Pahalanya Orang Ngantri Masih Ratusan Pahala Habis Gimana Pak Ustadz Dosa Korban Dilempar Ke pelaku Itulah Yang Menyebabkan Dia Itu Ternyata Yang Mengakibatkan Dia Tidak Langsung Ke surga Kenapa Pahalanya Habis Dosanya Dapat Na'udhu Billah Amin Dalim